Kamu pasti belum tahu, ternyata ada beberapa kebohongan yang dilakukan oleh Saitama. Saitama mengaku membayar sewa apartemen kepada Genos. Genos akhirnya membayar sewa apartemen Saitama dengan polosnya, padahal dia tidak tahu kalau apartemen itu tidak disewakan. Apartemen itu ada di kota Z yang banyak monsternya. Asosiasi pahlawan bahkan sudah mengimbau untuk tidak tinggal di kota Z, sehingga kota itu sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Kenatifu deh si Genos. Saitama juga bohong soal asal-usul kekuatannya. Ia mengatakan bahwa ia melakukan 100 kali sit-up, push-up, squat-jump, dan sprint 10 km selama 3 tahun. Faktanya adalah, hal itu merupakan latihan yang biasa, latihan yang akan membuat tubuh memperotot. Super Aloy, palawan kelas S yang tubuhnya otot semua, pasti melakukan latihan melebihi apa yang dikatakan oleh Saitama. Jadi, dapat dikatakan Saitama itu bohong. Saitama dalam lubuk hatinya menginginkan rambut di kepalanya. Genos pernah menawarkan bantuan kepada Saitama untuk mengimplan serambut kepada kepala botak Saitama. Namun, Saitama menolak. Saitama tidak tahu apa yang mesti diajari kepada Genos. Saitama sebenarnya bingung, karena tubuh Genos adalah tubuh mesin. Untuk menjadi lebih kuat, mestinya yang dilakukan adalah meng-upgrade spesifikasi mesin, bukan dengan sebuah latihan. Namun, tiba-tiba Saitama mendapat ide dan mengatakan kepada Genos untuk melatih pikirannya. Namun, yang tidak disangka ternyata apa yang dikatakan Saitama itu cukup efektif. Rambat laun, Genos mulai bertambah kuat dan lebih waspada, mengingat kebiasaan lamanya yang suka lengah. Saitama bohong pada saat mengalahkan Raja Laut. Saitama menghantam Raja Laut dengan One Punch, dan seketika monster tersebut dead. Namun, ketika salah satu warga memprovokasi bahwa monster yang memang tidak sekuat itu, pahlawannya aja yang memang lemah, Saitama pun sengaja mengatakan bahwasannya ia sengaja datang telat, sehingga monsternya sudah berada di posisi yang lemah. Kata-kata tersebut setidaklah mengangkat martabat pahlawan lain yang sudah jatuh kalah. Masing-masing pahlawan memberikan sumbangsi untuk mengalahkan monster tersebut. Namun, Saitama sedai malah mendapat cemohan, karena dianggap licik datang pada saat-saat monster sudah lemah. Tapi, itulah Saitama yang kita kenal.